Untuk apa kamu ketemu sama Maya? Menyimpan perasaan kamu buat Maya di rumah ini. Kayaknya kita gak perlu ketemu lagi. Halo Sobat, selamat datang di channel Jamuvi. Pada video kali ini, saya akan menceritakan film terbaru dari Klik Film yang berjudul Enam Batang. Film ini dirilis pada tanggal 14 Januari 2022, di mana menceritakan rumah tangga pasangan muda yang harmonis, namun keharmonisan itu terancam setelah sang suami bertemu mantan kekasihnya saat reuni sekolah. Bagaimana kisahnya? Cerita bermula diperlihatkan pasangan suami istri yang baru saja menikah, yakni Arya dan Niken. Mereka hidup bahagia dan saling mencintai satu sama lain. Hingga suatu ketika, situasi berubah saat Arya menghadiri reuni kampusnya bersama Niken. Di sana, Arya bertemu dengan mantan kekasihnya dulu, yakni Maya. Bagaimana ya perasaan kalian bila ada di posisi Niken? Sepulang dari tempat reuni, Niken langsung menodong Arya dengan pertanyaan-pertanyaan. Niken kesal. Mengapa selama ini Arya tidak pernah cerita soal Maya? Meskipun Arya telah menjelaskan bahwa ia dan Maya hanyalah cerita masa lalu, Niken masih saja menaruh curiga. Alhasil, mereka pun berdebat malam itu. Semenjak saat itu, sikap Niken kini berubah. Ia terus mencurigai Arya dan bersikap dingin padanya. Tak hanya itu, Niken mulai mengikuti segala kegiatan Maya untuk memata-matainya. Padahal secara tidak langsung, apa yang ia lakukan itu benar-benar menyakiti hatinya sendiri. Suatu hari, Arya membutuhkan arah sumber untuk urusan pekerjaannya. Rudy, teman Arya, menyarankan agar Arya menghubungi Maya, berhubung Maya ini ahli dalam bidang itu. Akhirnya untuk pertama kali, Arya menghubungi Maya kembali. Mereka cukup canggung saat berbicara satu sama lain karena memang sudah lama mereka tidak saling berhubungan. Mengetahui suaminya habis bertemu dengan mantannya, Niken terbakar jemburu. Niken terus menyudutkan Arya untuk mengaku bahwa Arya masih menyimpan rasa pada Maya, mantan kekasihnya dulu. Arya pun balik marah pada Niken. Ia bingung, mengapa sikap Niken kini jadi kekanakan-kanakan? Hal itu membuat hubungan Arya dan Niken kini menjadi semakin renggang. Hari itu, Niken mengajak Maya untuk bertemu di sebuah kafe. Sepanjang perbincangan mereka, Niken mulai menyadari bahwa ia salah menilai Maya. Maya orangnya sangat ramah dan baik. Sejak pertemuan itu, Maya dan Niken jadi sering bertemu. Seiring berjalannya waktu, Niken dan Maya malah menjadi teman dekat. Di sisi lain, rumah tanggal Arya dan Niken tak kunjung membaik. Masa lalu Arya terus menjadi penyulut emosi antara Arya dan Niken. Arya pun memutuskan untuk ambil cuti. Ia ingin seharian menghabiskan waktu bersama Niken. Dan berharap hubungannya dengan Niken akan membaik. Mereka berdua pun menjalani hari itu bersama. Arya meminta Niken berjanji supaya Niken tidak lagi menengok ke belakang. Kini Nikenlah istri Arya dan Arya hanya mencintai Niken. Keesokan harinya, Niken kembali mengajak Maya untuk bertemu. Niken meminta Maya untuk membantu menyiapkan surprise anniversary Niken dan Arya. Arya sangat senang dengan surprise anniversary dari Niken. Maya yang melihat kebahagiaan rumah tangga Arya dan Niken hanya bisa tersenyum dan lantas pergi. Entah ya, mau Maya masih ada rasa atau tidak, kenyataannya Arya pernah menjadi orang spesial di hidup Maya. Mengetahui bahwa Nikenlah yang menyuruh Maya menyiapkan semua ini, Arya menjadi kesal. Kenapa Niken masih berkelut dalam masa lalu Arya? Kenapa Niken menyerap Maya masuk ke dalam rumah tangga mereka? Niken balik menyalahkan Arya dan berdali bahwa Arya masih menyimpan perasaan untuk Maya. Buktinya, segala kenangan tentang Maya masih tersimpan dalam almari Arya. Pertengkaran dalam rumah tangga Niken dan Arya kembali terjadi, bahkan memuncak. Maya menjadi merasa bersalah. Ia pun memutuskan untuk tidak lagi menemui Arya maupun Niken. Semua akan kembali seperti awal sebelum mereka bertemu di waktu Riaomi. Suatu malam, Niken pingsan. Dokter mendiagnosis Niken sakit kanker. Arya mencoba untuk menguatkan istrinya. Bahkan Arya berjanji ia akan mengurangi rokoknya dari 18 batang sehari, berkurang sebatang per hari hingga Niken sembuh. Memang sedari dulu, dari Maya hingga Niken selalu meminta Arya untuk berhenti merokok. Namun hal itu terasa begitu sulit bagi Arya. Hari demi hari berlalu, Arya terus menemani Niken berjuang melawan penyakitnya. Dari 18 batang rokok per hari hingga berkurang menjadi 6 batang, Niken pun akhirnya menyerah. Ia telah kalah dengan penyakitnya. Kebergian Niken meninggalkan sesak yang begitu dalam bagi Arya maupun Maya yang telah menganggap Niken sebagai teman dekatnya. Sebelum Niken pergi, ia titip pesan untuk Maya. Dear Maya, sosok masa lalu yang pernah ada lama di hati mas Arya. Aku sadar, May, aku tidak bisa masuk ke seluruh ruangan dalam hati mas Arya. Ada ruangan tentangmu yang terkunci kuat. Harusnya aku membiarkan saja. Karena saat aku mencoba cari tahu isi ruangan itu, semua itu hanya membuatku terluka. Jangan ulangi kesalahanku, May. Aku titip mas Arya kepadamu. Dari Niken. Terima kasih telah menonton!